Terjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari RFPK Sampai Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan memberikan pencerahan bahwa di dalam dunia pengolah data maupun pemrograman komputer tidak ada yang jadul atau modern atau sejengsang. Programming ya programming, pengolahan data ya pengolahan data. Data-data yang jaman tahun 80-an sampai sekarang lebih relevan. Kita buktikan seperti apa, kita lihat yang terikut ini. Kita lihat, nah di sini saya sudah menyiapkan 3 buah aplikasi, yaitu yang pertama ini Dashbox, kemudian Notepad, dan satunya Microsoft Excel. Di dalam video-video saya sebelumnya, terutama di dalam seri pembelajaran Flipper, itu kita telah belajar bagaimana meng-create sebuah database, termasuk di dalam seri sebelum ini, yaitu tentang bagaimana membuat Microsoft atau membuat word processing, nah word processing yang kita buat itu ternyata sangat-sangat relevan dan bisa di-open dengan Microsoft Excel. Kita buktikan, pertama kita menggunakan alat Dashbox ini sebagai emulator, yaitu jembatan antara CMD dengan Windows. Penangnya seperti biasa ya, kita buat di sini, mon, bank, kemudian terlihat di mana database kita berada, yaitu di ePRD, kemudian kita konektkan, lalu kita undang kemarin namanya dataku. Dataku ini sudah terpampil atau sudah ter-open di sini, kita bisa tayangkan dengan lemah close. Nah, di sini. Ini adalah word processing yang dibuat dengan program di per. Oke, kita tutup, kita tutup, kemudian kita close database itu. Nah, di sini close data. Dan tidak ada ini, kita lihat sudah melakses. Nah, kaitannya dengan Microsoft Excel itu kita lihat tayangannya yang ini nih. Ini kita sudah dihadapkan satu lembar kerja dari Microsoft Excel. Kemudian, kalau ini, bukti kalau ini Microsoft Excel ini. Kita bisa open file, bukan kadang, tanpa kita sadari, kebanyakan operator itu open file biasanya kan hanya arahkan ke folder di mana data tidak ada. Misalnya datanya di e, foldernya misalnya prg. Nah, di sini enggak ada file-nya. Kenapa? Karena open file-nya atau file type-nya ini all Excel files. All Excel files. Padahal file of type ini ada di panah ke sini. Ini juga sekaligus pencerahan bagi mereka yang belum sadar akan hal tersebut. Maka ini bagian juga sebagai pencerahan bagi mereka yang belum tahu atau belum pernah memakai, atau bahkan sering memakai Excel tapi tidak sadar adanya file of type. Perhatikan di sini ada panah kecil ya. Panah kecil ini kalau kita klik, Nah, di sini. Yang paling atas all files, all Excel, all file, all Excel file, Excel file, banyak banget. Banyak sekali. Nah, salah satunya, di sini nanti ada database. Pergantiannya ada database. .dbf, kita klik. Nah, di sini banyak nih. Banyak ya. Nah, sedangkan dataku yang dibuat pada tanggal 5 Juli, pukul 8.21 kelihatan. Kalau kita double klik di sini, maka data yang kita buat dengan Microsoft, dengan Clipper itu kelihatan. Ini adalah web processing yang dibuat dengan program Clipper. Nah, dengan demikian, kalau ini misalnya nanti ada copy, apapun yang tertayang di layar, kalau kita copy masuk ke suatu wadah yang namanya Clipboard. Nah, apapun yang ada di dalam Clipboard, kalau kita mau paste atau paste, itu akan muncul di aplikasi apapun yang kita pakai saat itu. Ini tak di microsoft atau lainnya. Ya, semacam itu. Demikian video pencerahan ini. Semoga memberi pencerahan dan menambah ilmu, menambah kompetensi Anda. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam saya, Master Santal dari LBK Santal Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.